Seorang notaris ditemukan meninggal dunia di kantornya di Jalan Mayor Abdurrahman, Sumedang Utara, Jawa Barat, Jumat Siang. Polisi yang berada di lokasi langsung menyelidiki penyebab kematian notaris tersebut. Tim inofis dan identifikasi Porle Sumedang mendatangi kantor notaris di kawasan Jalan Mayor Abdurrahman, Sumedang Utara, Jawa Barat, Jumat Siang. Pasalnya, warga digegerkan dengan penemuan jenazah notaris yang meninggal di dalam kantornya sendiri. Pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan terkait kematian sang notaris yang diketahui bernama Deddy Adnan tersebut. Tim inofis bahkan mendatangkan dokter forensik guna memeriksa penyebab pasti kematian jenazah. Menurut warga setempat, notaris yang ditemukan meninggal merupakan sosok yang baik dan pernah bercerita terkait penyakitnya. Warga mengetahui notaris tersebut meninggal setelah asistennya heran lampu kantor masih menyala hingga siang hari. Saya lihat kesariannya beliau ahli ibadah ya, jadi kalau saya nongkrong misalnya jam 2, jam 3 kadang-kadang suka sapu-sapu di sini habis sholat tahajud. Sementara itu pihak kepolisian pun belum bisa memberikan pernyataan terkait kematian notaris tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jenazah dibawa ke RSUD Sumedang sembari menunggu persetujuan keluarga untuk dilakukan otopsi. Diki Guntara, Bandung TV